Di Jakabaring juga terdapat komplek rumah ibadah yaitu rumah ibadah Kristen Katolik, rumah ibadah Pura untuk agama Hindu, rumah ibadah Masjid untuk agama Islam, rumah ibadah Fiyara untuk agama Buddha, rumah ibadah untuk agama Protestan, dan terakhir rumah ibadah untuk agama Konghucu. Ada enam rumah ibadah berada dalam satu kawasan yang ada di Jakabaring. Ini adalah salah satu tempat yang juga sering dikunjungi untuk bersantai sambil berfoto. Hampir di seluruh tempat di Jakabaring Sports City selalu memiliki taman yang indah dan pepohonan yang menambah kesejukan dan kenyamanan bagi pengunjung untuk beristirahat ataupun berfoto. Di Jakabaring Sports City juga memiliki sirkuit, yaitu sirkuit Jakabaring. Menurut informasi yang saya dapatkan, sirkuit Jakabaring dibangun sejak tahun 2017. Sirkuit Jakabaring sendiri diproyeksikan memiliki panjang 4,13 km dengan kapasitas penonton 130 ribu. Di Indonesia nantinya ada 3 sirkuit yang bisa digerah motogipi, yaitu 1. sirkuit Mandalika, 2. sirkuit Sentol, dan 3. sirkuit Jakabaring. Di sini ada tempat permainan anak-anak yang cukup lengkap permainannya dengan lapangan yang cukup luas sehingga anak-anak sangat nyaman sekali bermain di sini dengan berbagai macam pilihan permainan yang ada di Jakabaring Sports City ini. Di sepanjang jalan banyak yang menjual beraneka ragam macam jenis makanan dan berbagai macam permainan ada di kawasan ini. Belum lagi danau buatan yang bagus dengan air yang jernih sehingga wajah sekali kawasan ini selalu ramai pengunjung. Dan di sini parkiran gratis, kita cukup hanya bayar tiket masuk saja. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 Terima kasih sudah melihat vlog Jaga Baring Sports City ini Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Tentang Jaga Baring Sports City ini Mohon selalu dukungan dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Lama kami vlog di Jaga Baring Sports City Lebih kurang 3 jam dari jam 9.30 sampai jam 12.30